Cara membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama, kita buka dulu Google Chrome, kemudian di atas kita ketikkan classroom.google.com. Klik lanjutkan. Pada sisi kanan atas, klik tanda tambah. Klik buat kelas. Klik centang. Klik lanjutkan. Pada buat kelas, ketikan nama kelas, misalnya simulasi dan komunikasi digital, bagian yang satu, mata pelajarannya misalnya bab 10, komunikasi daring, ruangannya misalnya lab, komputer, SMK Negeri 5, Pontianak. Kemudian, klik buat. Klik got it. Di atas ada forum, tugas, kelas, anggota, dan nilai. Di tengah ada tombol P, tinggal di klik saja untuk memunculkan identitas kelas, seperti mata pelajaran dan ruangnya. Di kanan klik pilih tema, maka akan muncul gambar-gambar tema, di klik tema yang diinginkan, terus klik pilih tema kelas. Maka tema akan berubah sesuai yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke forum. Di bawah ada kotak mendatang, untuk melihat apakah ada tugas yang harus kita periksa atau tidak. Di tengah, kita dapat memposting informasi yang bisa dibaca oleh siswa yang ada di kelas kita. Tinggal klik OK saja. Ketikkan informasi yang ingin Anda bagikan kepada semua siswa. Di bawah ada tambahkan. Anda juga bisa menambahkan Google Drive, link, file, dan YouTube pada informasi tersebut. Jika sudah, klik posting. Maka informasi sudah berhasil diposting dan bisa dibaca oleh semua siswa. Klik titik 3 pada atas kanan untuk melakukan edit, hapus, saling link pada postingan tersebut. Di atas ada kode kelas. Kode kelas ini yang akan kita bagikan kepada siswa, sehingga siswa dapat mengakses kelas yang telah kita buat. Klik kotak untuk menampilkan kode kelas ke ukuran yang lebih besar. Kita juga bisa klik kotak lagi untuk menampilkan ukuran secara penuh. Ini bisa kita copy, kita salin, dan kita kasihkan ke siswa. Di sebelah forum ada tugas kelas. Ini adalah tempat di mana kita nanti akan memberikan tugas kepada siswa. Di sebelahnya ada anggota. Di atas ada guru. Kita bisa menambahkan guru yang lain selain kita dengan cara undang. Di bawahnya ada siswa. Kita dapat mengundang siswa secara manual dengan mengetikkan emailnya. Bisa juga dengan cara membagikan kode kelas kepada siswa. Di sebelahnya ada nilai. Masih kosong karena belum ada siswa.